Oke, saat ini di hadapan saya sudah ada sebuah remote control yang kebetulan tidak bisa digunakan dan rusak jadi pada saat saya tekan untuk mengontrol lampu LED kecil ini tidak ada respon sama sekali yuk langsung kita perbaiki ya nah langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memeriksa baterainya apakah baterainya masih menyimpan daya atau tidak dan seperti biasa, apabila kita tidak mempunyai alat ukur kita bisa menggunakan lampu center yang ada di korek api ini langsung buka dan keluarkan saja lampunya oke, ini lampunya sudah kita dapatkan sekarang kita periksa baterainya cara pemeriksaannya ya gampang tinggal kita silipkan saja dan kita bawa balik jika sama sekali tidak menyala berarti daya baterainya sudah habis oke, jadi disini masih menyala ya berarti daya baterainya masih ada sekarang langsung kita bongkar saja remote-nya oke, untuk remote seperti ini yang kebetulan komponennya itu hanya dua buah hanya ada IC dan lampu jadi pemeriksaannya sebenarnya tidak sulit ya kita coba yang pertama periksa solderannya jika solderannya tidak bagus silahkan kita solder ulang nah seperti yang saya temukan ini ya ini solderannya terlepas sobat jadi kita akan solder ulang lampunya ini oke, sekarang kita pasang kembali papan PCB-nya dan kita akan uji selamat menikmati oke, sekarang kita uji remote kontrolnya sobat oke, seperti kalian lihat remote kontrolnya kembali berfungsi ya mantap sobat nah bagi kalian yang ingin melihat koleksi video saya lainnya silahkan kalian klik gambar-gambar video yang ada di sini ya bagi yang belum subscribe silahkan subscribe karena saya akan terus mengupload video-video yang pastinya bermanfaat buat kita semua nah bagi kalian yang ingin mendapatkan informasi tambahan yang mungkin tidak saya sebutkan atau lupa saya sebutkan silahkan kalian cek saja kolom deskripsi video ini ya kita berjumpa lagi di video berikutnya wassalam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati